Ya apa ya, ya dijalanin aja, senang, senang, udah bisa beraktif pas pagi, waktu juga bulan-bulan. Ya, karena memang mau pulang tahun di sana, memang udah beri di sana, memang rencananya itu gak yang udah direncanain dari lama. Nah, sih mereka kayak pas akhir tahun udah mau tahun baru, langsung kayak aku pengen bro gitu, karena aku takut ya namanya bro, orang tua gak tau sampe kita bisa berencana sampe tahun depan atau apa gitu ya. Udah mudah, maka kan sehat berpanjang, ya bisa terkhususan bro, baru-baru, 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 jadi makanya kemarin, kan dia langsung siapkan untuk berangkat ke rumah tempat ini. Berangkai cukup pas siapkan 2 minggu, malah langsung berhubung, terus bisa, terus ke teleponnya, udah langsung berangkat. Awalnya memang berencana itu, ada antara 2, antara 2 tahun baru di sana, atau mau bulan tahun aku, tapi memang ternyata masuk waktu bulan tahun baru itu, tiket pesawatnya itu penuh banget. Jadi akhirnya, Alhamdulillah, aku dapat yang ditangkap. Itu pun juga dirusahakan banget, karena memang lagi rame banget di sana. Artinya sama keluarga juga? Enggak, cuma kedua. Jadi berdua peralaman yang... Biasanya kan kalau ini ada sesuatu keajaiban itu apa? Kan kalau kayak kemarin-kemarin yang aku denger cerita dari teman-teman kan, biasanya anak sama orang tuanya berantem di sana, Alhamdulillah aku gak ada. Cuma berdua sama mama tuh dateng kayak anak tangga kecil, bukan anak tangga juga kayak lidahnya di ujung jalan gitu. Kita bener-bener mau tinggal masuk masjid gitu, jadi karena buru-buru gitu. Karena selalu bandingan berdua begini terus gitu kan, jadi tiba-tiba kaki aku slip. Tapi Alhamdulillahnya udah mau pulang waktu itu, udah mau pulang dan kita udah mau, udah selesai umroh. Jadi aku dateng, Alhamdulillah ada bersyukurnya mama tuh datengnya ke aku, bukan ke belakang. Jadi ya nih, aku jadilah jatuhnya pun juga pelan-pelan. Jadi ya itulah yang akan aku rasain. Cuma kalau untuk ibadahnya aku merasa lebih, lebih berbeda lah dari 5 tahun yang lalu. Karena kita namanya manusia kan gak lepas dari meminta kan, jadi pasti kalau segala macam doa itu gak pasti. Bisa dibilang menenangkan diri gak sih? Iya, iya. Lebih kayak sebenarnya semakin bertambahnya usia tuh semakin mengerti kalau ternyata tuh spiritual tuh emang penting sekali gitu. Kedekatan kita sama roknya itu memang penting banget. Kalau enggak ya sia-sia aja pulang. Bentar-bentar galau, bentar-bentar sedih, bentar-bentar ini gitu. Karena jam kita hidup di dunia pasti kan banyak masalah. Perhentian dari masalah satu-masalah yang lain gitu. Jadi pada saat kesana tuh memang kayak bedalah kalau udah pulang tuh pasti berbeda lah. Beda banget. Terus doanya ya yang penting semakin bisa mencintai agamanya. Ini pulang dengan penampilan baru? Doa ini insya Allah mudah-mudahan. Kalau sekarang kan memang liatnya karena aku baru pulang umro banget belum seminggu di Jakarta. Jadi memang sebaiknya kan belum dilepas. Tapi kita kan enggak tahu ternyata kalau misalnya Allah memberikan hal yang lain segera ya silah. Aku belum mempersiapkan apa-apa. Khususnya apa-apa. Oh iya pasti lah banyak yang senang. Aku sendiri juga senang. Karena apa namanya banyak hal yang ternyata yang mungkin dulu aku pikir oh begini, 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 begini. Memang aku belum pintar di pertahanan. Kalau di dunia aku berupa ya di jalan, ya begini. Tapi nyaman kan dirimu selalu ini? Kalau selama aku berumroh terus kalau aku ikut kajian sih nyaman-nyaman aja. Karena pertama kayak enggak ada yang harus dikhawatirkan gitu ya. Terkepuk rambutnya enggak bagus begini begitu. Enggak ada. Cuma rapi enggak ya kerudungnya. Karena suka males kalau kerudung enggak rapi. Jadi kayak lebih kesitu. Karena aku kan sebenarnya suka ngerapin kudung mamaku. Kalau kurang rapi aku pasti gini-gini yang sendiri. Tapi mungkin sambil nanya-nanya gak sih ke Ustaz ya. Untuk terlebih lagi di tahun ini lebih memperdalam. Iya. Pertama aku lebih banyak apa pastinya mendekatkan diri. Ya mungkin dulu sholatnya masih bolong-bolong. Kalau sekarang enggak mau. Sebisa mungkin diusahakan lebih bisa maksimal. Jadi waktu kemarin pengkau itu juga senang banget. Karena bisa merasakan kalau. Oh tuh kayak gini ya nikmatnya. Itu aja sih. Jadi kalau aku pastinya bertanya. Banyak mendengarkan kajian aja. Semoga aku itu lebih banyak yang aku dapatkan. Sehingga bisa mengapa atau pengaku. Kalau nikah sekarang enggak ada dulu lah. Belum ada, enggak ada. Aku menjalani hidup sendiri. Sama anak-anak aja. Jadi enggak ada tuh namanya. Sudah menikah. Belum ada. Bisa dipastikan dan terkonfirmasi. Jadi tidak ada tuh namanya dikasih risau. Enggak ada. Aku sekarang hukus sama anak-anak aja. Sama diri aku sendiri. Karena cerita itu kan pasti bermacam-macam. Pasti aku punya dua versi. Ya sudah kalau aku menjalani sisinya aku aja.